Kami dari posko penanggulangan COVID-19 Kota Binjai ingin menyampaikan beberapa hal pada kita semua terkhusus masyarakat Kota Binjai yang sangat kami cintai. Yang pertama bahwa kegiatan kita terus berlanjut, pada hari ini dapat kami laporkan beberapa hal. Pertama tentang penyemprotan disinfektan, ada beberapa tempat, secara keseluruhan ada 19 tempat, ada wihara, ada musola, ada SMA, SMP, perumahan, nyayasan, dan perkantoran. Dan alhamdulillah banyak juga organisasi yang ikut terlibat dalam hal ini. Ini menjadi sebuah hal yang sangat positif tentunya karena kita merasa bersama. Salah satunya rekan-rekan kita dari organisasi kepemudaan IPK di Kecamatan Binjai Selatan. Juga bisa kami sampaikan bahwa camat setiap hari menyampaikan laporan, terupdate sekali lagi, laporan terupdate setiap hari. Kaitan masalah situasi kondisi masyarakat dan perkembangan ODP di daerah masing-masing. Jadi perkembangan ODP kita di seluruh Kota Binjai ini terupdate, sekali lagi saya katakan terupdate. Karena pelaporan kita ini setiap hari insya Allah. Dan itu disampaikan oleh camat kita. Yang ketiga, petugas kesehatan pada Kecamatan Binjai Kota Mendat secara fisik warga yang pulang dari check-up, kesehatan dari luar negeri. Jadi ada informasi beberapa hari belakang ini kan ada warga kita yang pulang dari luar negeri. Nah, jadi camat kita yang mengetahui bahwa ada beberapa orang masyarakat kita baru pulang dari luar negeri, mereka langsung mendatangi masyarakat, melakukan, menyuruh, meminta untuk di check-up mereka secara langsung. Dan ini yang dilakukan oleh salah satunya oleh camat kita tadi dari Binjai Kota. Sehingga perkembangan ODP ini sekali lagi tetap terdata secara akurat. Yang keempat, kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa, ini mungkin tentunya dari provinsi, tapi kami sampaikan kepada kita semua bahwa rumah sakit Geltobing Tanjung Merawa atau rumah sakit yang dirujuk khusus COVID-19 ke satu provinsi Sumatera telah resmi dibuka. Telah resmi dibuka sebagai sebuah pukul 13.45 WIB, personil Polsek, Binjai Kota juga melaksanakan patroli di wilayah Polsek, Binjai Kota dan melaksanakan himbuan untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 ini. Dan tentu ini sampaikan karena ada maklumat kapol di kita. Yang keenam, kami mengajak warga Kota Binjai, mari kita bersama-sama melakukan penyebaran COVID-19 ini secara mandiri. Dimulai dengan tidak mengadakan kegiatan kumpul-kumpul atau social distancing dan menjaga kesehatan serta kebersihan. Dan terpenting juga yang ingin kami sampaikan adalah, mari sama-sama kita semangat. Jangan turun semangat, semangat. Karena bagi kita segala persoalan pasti ada solusinya. Jangan takut, hadapi. Tentu kami sebagai pemerintah akan terus bekerja keras semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat kita di Kota Binjai insya Allah. Dan tentu kalau diserahkan semua kepada pemerintah juga tidak akan mampu. Kita mengajak kita semua, semua komponen masyarakat kita terus di Kota Binjai. Ayo, berpangkutak, bergandengan tangan kita untuk terus kira-kira melawan, melawan, menanggulangi virus COVID-19 ini. Dan tentu sekali lagi yang ingin kami sampaikan kepada pangkauan semua, kami mohon. Kami mohon bantuan teman-teman wartawan khususnya untuk bersama-sama kita menyebarkan informasi yang positif. Menyebarkan informasi yang positif ke tengah-tengah masyarakat. Karena peran teman-teman media masa ini sangat besar sebenarnya. Mempengaruhi kondisi psikis masyarakat kita. Karena informasi-informasi yang bertebaran kadang-kadang ini ada yang tak bertanggung jawab. Walaupun benar kadang-kadang perlu juga lah kita fikirkan apakah ini perlu kita sebar atau bukan. Karena akan menimbulkan suasana ketakutan yang luar biasa. Jadi kami mohon sekali lagi para pekerjaan-pekerjaan untuk ayo kita kerjasama. Mari kita kerjasama untuk memberikan informasi yang positif kepada masyarakat. Dan insya Allah POSCO akan nanti menyiapkan salah satu sudut humas. Dan insya Allah teman-teman wartawan nanti akan bisa mendapatkan informasi terupdate tentang perkembangan COVID-19 di kota Binyin. Saya pikir itu dari saya mungkin ada tambahan ya rekan-rekan. Pak Yanni, Pak Dokter, Pak Umas. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan akan menyampaikan laporan terupdate hari ini, Senin 30 Maret 2020 pukul 17.00. Di mana orang dalam pemantauan di kota Binyin saat ini bertambah yaitu 297 orang. Di mana ada kenaikan dari sebelumnya yaitu 32 orang. Di mana total ODP saat ini ada yang diisolasi secara manjiri di rumah yang diawasi oleh petugas puskesmas, berserta dengan perangkat penurahan, berserta dengan lingkungan, yaitu berjumlah 292 orang. Dan pantauan pada hari ini semua dalam keadaan sehat. Selanjutnya juga ada di karantina di gedung MTQ, ini berjumlah 3 orang dan juga dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya, total ODP yang sudah dipantau, ada yang 2 orang sudah dinyatakan selesai dalam pemantauan. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan atau PDP di kota Binyin saat ini belum ditemukan. Mudah-mudahan, kita berharap tidak ada ditemukan pasien dalam pengawasan khusus di kota Binyin. Untuk kasus terkompirmasi positif COVID-19, ini total masih 1 orang dan masih stabil perawatannya di RSVP Haji Adamalik Medan. Selanjutnya, untuk kami, Dinas Kesehatan Kota Binyin berharap kepada orang dalam pemantauan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang positif selama isolasi di rumah. Dengan cara selalu memakai masker apabila ada keluhan batuk dan masker tersebut dapat ditumpul bekasnya di suatu tempat yang tidak mungkin ataupun tidak terkontaminasi dengan orang lain. Jika sakit atau ada gejala demam, puluh dan batuk, segera laporkan ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Selama di rumah, dapat diperbolehkan bekerja dan gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Jadi tetap ada social distance di dalam isolasi tersebut. Kemudian secara berkala, lakukan pengecekan suhu harian. Amati ada batuk, ada sesak yang dipantau setiap hari melalui form yang diberikan oleh puskesmas dan ini dilaporkan pada saat akhir nanti selesai pemantauan. Tetap percayakan perilaku hidup sehat dan bersih serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan lakukan etika batuk jika ada batuk ataupun bersih. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan rumah. Ini jangan sampai tertinggal ya dengan cairan respektan yang kemarin sudah disampaikan kepada masyarakat untuk disampaikan secara mandiri.